Belakangan ini video Shure Giselle menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video Shure berdurasi 19 detik tersebut menampilkan pasangan yang sedang melakukan adegan Shure. Ada pun sosok wanita pada video itu disebut banyak netizen mirip dengan artis Gisela Anastasia atau Giselle. Sebelumnya, Giselle juga pernah mengalami insiden serupa pada akhir 2019 lalu. Insiden yang bukan kali pertamanya menimpa mantan istri Gading Martin ini pun kembali membuat namanya trending di media sosial. Berikut ini fakta-fakta video Shure mirip Giselle yang trending di media sosial. 1. Trending di Twitter Setelah video mirip Giselle beredar, nama artis 29 tahun ini langsung trending di Twitter Indonesia pada Sabtu dini hari. Nama Giselle trending dengan sejumlah tagar seperti Tagar Giselle Viral atau Tagar Gisela Anastasia. Bahkan, nama putri sematawayang Giselle juga ikut trending dengan Tagar-Tagar Kasia Ngempi. Selain itu, mantan suaminya, Gading Martin juga tak luput dari sorotan terkait skandal video Shure tersebut. 2. Viral saat Giselle sedang liburan Saat namanya viral di media sosial, Giselle diketahui tengah berlibur di Sumba, Nusa Tenggara Timur, NTT, Bersama Gempi, Kekasihnya, Wijin dan rombongan Raffi Ahmad. Hal ini terlihat dari unggahan di akun Instagram Giselle at Giselle garis bawah lamaupun Raffi at Rafi Nagita 1717. Namun, di postingan terakhirnya, Giselle tampak mematikan kolom komentar. Pasalnya, sudah banyak warga net yang terlihat membanjiri kolom komentar postingan Giselle sebelumnya. Ada pun komentar-komentar tersebut berkaitan dengan kabar video Shure mirip Giselle yang sedang viral. 3. Dikaitkan dengan Aditya Mukti Selain sosok wanita, terdapat pula sosok pria yang terlihat di video Shure mirip Giselle. Banyak netizen yang menuding sosok pria di video tersebut adalah pianis dari band Derit Aditya Mukti. Mengetahui nama suaminya ikut terseret kasus video Shure mirip Giselle ini, istri Aditya Mukti, Uji Nji Fuji Anshori akhirnya buka suara. Melalui instastory miliknya, Uji memastikan bahwa pria di video viral tersebut bukanlah suaminya. Netizen yang baik dan cerdas mendadak tante bangun dengan banyak DM yang luar biasa. Tapi mohon maaf ya harus buat sedih kalian, karena itu bukan suami aku. Tolong jangan dimirip-miripin ya. Coba kalian lihat foto aku baik-baik. Kalau kameranya burem aku juga mirip Miyabi, tapi kok kalian biasa-biasa aja. Lokal sekali ya selera kalian, Glove Netizen. Salam penuh cinta buat kejuli dan anda semua, tulis Uji Nji Fuji Anshori. 4. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia, APMI, menyayangkan munculnya video sur mirip Giselle. Pada Sabtu, tanggal 7 November tahun 2020, kemarin, pihak APMI pun telah melaporkan konten tersebut ke Polda Metro Jaya karena dinilai dapat merusak moral anak bangsa. Menurut Ketua Umum APMI, Febrianto Dunggiuk, konten pornografi yang menyeret nama Giselle ini merupakan pelanggaran serius UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU IT. Kontennya sudah jelas bermuatan pelanggaran dan tindak pidana serius baik menurut UU Pornografi maupun UU IT soal larangan Asusila, ungkap Febrianto. 5. Bukan kasus pertama. Saat ditanya terkait kasus video sur mirip dirinya yang viral, Giselle mengakui bahwa ia merasa sedih karena kasus ini bukanlah yang pertama dialaminya. Jadi sebenarnya sedih juga, cuman ya udah gak apa-apa dihadapin aja. Aku bingung klarifikasinya gimana, soalnya juga udah bukan kali pertama ya kena di aku, ungkap Giselle. Diketahui sebelumnya, Giselle juga pernah melaporkan oknum penyebar video sur mirip dirinya ke polisi. Kasus tersebut terjadi pada Oktober tahun 2019 lalu. Saat itu, Giselle terlihat bersikeras untuk memberi efek jera pada pelaku penyebar video. Aku harus kasih efek jera aja untuk orang-orang supaya lain kali bisa ngerti gitu. Kalau nyebarin aja itu pasti terkena pasal, bujar Giselle.